Rasa ini tiba-tiba ada Nartika gak turun mesin apaan? Ya ngerti, jak. Masa gitu aja gak ngerti? Apa? Ya mesinnya diturunin Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih Sudah setia menonton THP, Tukang Ojak Pengkolan Sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojak Pengkolan Hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30 Oke Lagi apa sih, Sa? Ini Budes, Sa sih lagi cari info soal usaha Emang kamu itu mau usaha apa lagi? Sa sih pengennya sih jualan, Budhe Jualan? Duh, jangan deh Emangnya kenapa, Budhe? Soalnya yang ada di pikiran Budhe itu Jualan itu kayak Mbak Wahyu nih Datangin ke rumah-rumah suruh beli dagangannya sambil maksa-maksa Westo Mbak Amira, kalau enggak percaya Mbak Yun dicoba dulu Iki loh ubici lembunya dijamin muanis, ulen, wena Westo Mbak Amira kalau udah nyoba dijamin pasti ketagihan Maaf Mbak Yun, tapi saya enggak suka ubici lembu Lah, kalau Mbak Amira enggak suka kan bisa buat Mas Ferdi Ya itu? Em, Mas Ferdi juga enggak suka Lah, Pak Is? Enggak suka Parhana? Enggak suka juga Lah, kalau Padil? Padil juga enggak suka Mbak Yun Pokoknya seluruh keluarga saya itu enggak ada yang suka sama ubici lembu Weladalah Mbak Amira iki piye toh Kok yuh semua-semua enggak suka Saya jadi curiga iki Jangan-jangan bukannya keluarga Mbak Amira yang enggak suka sama ubici lembu Tapi Mbak Amira enggak punya duit toh buat beli ubici lembu Kilo yang harganya cuma 10 ribu Iya kan? Budhe Tadi, saya sih kan udah sempat cari informasi lewat forum internet tuh Usaha yang ada di sana unik-unik deh Budhe Contohnya kayak apa, Sak? Nah, contohnya itu bikin tali masker Budhe Jadi bahannya nanti dibikin dari manik-manik gitu Sesuai dengan inisial Nah, jadi nanti yang mesen dia bisa request namanya di tali maskernya itu Walah, usaha zaman sekarang itu ada-ada aja ya idulnya Iya Budhe, tapi kreatif kan? Ya iya sih Kalau sasi hitung-hitung dari modalnya, nah marginnya itu bisa 20 ribu Budhe per tali Walah, lumayan juga ya Sak? Nah, maka dari itu Budhe, kalau sasi hitung-hitung sehari laku 10 aja sebulan bisa 6 juta Untungnya 6 juta sebulan, itu sih udah lebih dari UMR loh Sak Iya Budhe Oh, ya kalau gitu gini aja, kamu komplain aja ke agennya Kamu bawa beras yang gak bagus itu biar nanti ditukar Bapak, nelponnya di depan aja, ibu lagi diskusi sama sasi Oh iya iya, sebentar sebentar Ya terus, terus, terus Berarti kalau keuntungannya 20 ribu per tali, bisa-bisa Bisa gak laku berasnya Pak, masih kedengeran, sebelah sana dikit lagi Ya makanya, mending sekarang kamu langsung ke agennya aja Kalau kelamaan, bisa-bisa mereka gak mau terima lagi berasnya Ya makanya Iya Pak, mau pergi? Iya Mau ajak hantar? Iya Ya bentar pak, hantar dulu Iya, yaudah Sekarang kamu kesana aja Bawa semua berasnya yang jelek itu Nanti saya konfirmasi dari sini ke agennya Bilangin kalau kamu udah kesana Iya Sak, udah banyak apa belum yang jualan tali masker itu? Nah ini sasi cek di marketplace sih Belum terlalu banyak budeh, masih jarang-jarang Eh bentar, marketplace tuh apa? Marketplace itu toko online budeh Oh, kalau gitu menjanjikan banget ya sak Nah maka dari itu budeh, asal promonya bener Sasi masih bisa bersaing deh sama orang-orang yang udah mulai usahanya duluan Tapi kamu udah bisa kan bikin tali maskernya? Belum bisa sih budeh, pasti mesti belajar dulu Bang, bang, berhenti di depan ya bang Ini ya Bismillah Ini dalamnya bang Ini wangi Sebentar ya bang Mbak Mbak Assalamualaikum mbak Kenapa? Mbak mau naik project saya lagi kan? Enggak Kenapa nyuruh saya nunggu? Saya gak ada nyuruh abang nunggu Tadi mbak bilang sebentar Maksud saya abang itu nganterin saya dari pos kemari itu sebentar Makanya saya bilang sebentar ya bang Gitu Tapi di internet ada caranya kan bikin tali masker? Ada kok budeh Ya udah belajar aja dulu Nanti ya budeh Sasi sambil mikir kira-kira enaknya belajarnya yang dimana nih Dari tadi kita ngobrol sambil makan ubi celembu kenyang juga ya sak Iya budeh Kayaknya kita udah gak perlu makan siang lagi Aduh Aduh Lagi ngobrolin apa sih? Ubi celembu pak de Keliatannya serius banget gitu Ternyata cuma ngomongin ubi celembu Assalamualaikum Waalaikumsalam ya jak Ayo pak Ayo kemana? Katanya bapak mau mojek Mojek apa? Tadi pas ojek tawarin bapak bilang iya Oh itu Bapak tadi lagi nelpon Bukan jawab pertanyaanmu Hehehe Vani Hmm Vendor boot yang murah namanya apa ya? Emang kamu gak tau Vendor boot yang murah apa? Aku tau Vendor boot yang murah Ya kalo tau kenapa mesti nanya Tapi di Bandung bukan disini Aku belum cek lagi Bentar deh aku ngerjain yang ini dulu ya Oke Kenapa? Nungguin kamu Ya gak usah sampe liatin segala Aku jadi gak konsen ngerjainnya Kalo gini udah konsen Sasi mana? Itu lagi di kamar mandi pak Biasa bersihin si boy Hmm Eh Tadi sebelum ngomongin Ubi Cilempu Ngomongin apa? Ngomongin usaha pak Hmm Usaha apa? Sasi bilang Sasi itu mau usaha sali masker Peluangnya bagus Dan belum banyak yang bikin katanya Hmm Ya dicoba aja Ya Nanti minta bantuan Ojak ya Memangnya Ojak bisa bikin tali masker Minta bantuin untuk jualan nantinya Oh yang bikin tali maskernya Sasi Tapi katanya Sasi juga belum bisa bikin tali maskernya Apanya yang rusak? Gak tau Jack Lagi dicek dulu sama orang bengkelnya Ini kalo menurut gue nih ya Ini kayaknya motor ini parah Bener dibelah Belum nanti Spare partnya itu Mahal-mahal Abisnya buahnya ini pasti Hadah Purpur Kamu mama malah ngedoain yang jelek-jelek Loh Loh Logika tuh Tis Kalo misalnya rusaknya ringan ya Datang ke sana diperiksa Ketauan rusaknya langsung dibanti Pakai spare part Belum Langsung dibawa bisa tuh Lah ini pake ditinggal Berarti parah Mahal tuh abisnya Itu pasti turun mesin lu Tis Ngertikah gak turun mesin apaan? Ya ngerti Jack Masa gitu aja gak ngerti Apa? Ya mesinnya diturunin Ya bener juga sih Ini kayaknya lu karma Karma apaan? Gara-gara lu ngindarin itu Playgroup Pasti ntar lu pulang Di rumah udah ada guling Astagfirullahaladzim Jack Jack Kamu mah sama aja kayak sipur Ngedoainya yang jelek-jelek Lah gak ngedoain yang jelek-jelek Pokoknya sampe rumah Ntar lu suruh tidur di luar Astag Nah dikasih tau gulingnya udah diganti Sarungnya ditaruh di luar Hehehe Hehehe Angkat dah Ya bibu Bab udah dapet berapa penumpang hari ini? Ehm Ini Baru mau ngajek? Motornya mau kok Hehehe Hah? Mas Pur ngomong apa tadi? Ehm Itu Nyari kodok Ya si Pur lagi nyari kodok Hah? Nyari kodok? Yaudah bibu Nelaponya nanti lagi aja ya Nah Bap-bap Mau fokus dulu nungguin penumpang Yaudah ya hati-hati Eh Kok lu gak bilang terus terang motor lu di bengkel rusak? Ya gimana mau bilang terus terang tadi kamu bilang begitu? Apa? Kalau saya nanti malah disuruh tidur di luar sama Yuli Lo gak boleh begitu Tis Ama Bini tuh harus jujur Harus saling jujur Alah ngomong doang lu kayak lu jujur aja lu Jujur apaan? Eh lu sama Serena jujur gak? Jujur? Jujur kalo lu suka sama Serena? Jujur kalo dia penumpang gua? Yaudah tuh Kang Iwan Nunggu kopinya di ruang kerja aja Nanti kalo udah jadi saya anterin Gak usah deh Kang Saya tunggu disini aja Soalnya kalo nunggu di ruang kerja Rada suntuk Tuh Ya tidur Atu Suntuk Kang Bukan ngantuk Oh Beda Kirain teh sama Atu Masalahnya teh Belakangnya ada sama-sama Atu gitu Eh Punten-punten Atunya mah Kang Iwan Eh temen Kang Iwan teh Ada loongan pekerjaan apa enggak? Oh Kang Teddy udah gak betah kerja disini Astagfirullahaladzim Ya sayang mah betah Atu Kang Iwan Bukan buat saya pekerjaannya teh Buat temen saya Mas Jono Keren Kang Teddy Yaudah deh nanti sertanya temen saya ya Iya Atunya Mudah-mudahan temen Kang Iwan teh ada loongan pekerjaan Atunya Kasian temen saya teh Tiap hari udah luntang lantung tepuguh Kang Iwan Cck Itu apa artinya? Luntang lantung tepuguh Kalau luntang lantungnya saya ngerti Tepuguhnya itu saya gak ngerti Kang Gak jelas Kok gak jelas Luntang lantungnya itu saya ngerti Tepuguhnya itu yang gak saya ngerti Kang Punten-punten Atu ini mah Bukannya saya yang nerangin ke Kang Iwan gak jelas Tapi tepuguh itu artinya gak jelas Gitu Wuuuuh Nih lantung dari tadi